Halo semua, selamat datang di Azza Kitchen Seperti biasanya, di video kali ini aku mau bagiin lagi salah satu resep minuman kekinian yang segar banget Bikinnya gampang, rasanya enak, dijamin laris banget kalau dijadikan ide jualan Namanya Strawberry Minute Jelly Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana resep dan cara pembuatannya Simak terus videonya, sampai selesai Nah oke langsung aja ke step yang pertama Ini ada gula pasir, kemudian jelly dengan rasa strawberry dan air sebanyak 400 ml Langkah pertama, masukkan ke dalam wadah, jelly, kemudian gula pasir dan air Untuk takarannya, sesuaikan aja dengan jelly yang teman-teman gunakan Di sini aku pakai yang ukuran 400 ml ya Dan ini supaya warnanya lebih menarik, akan aku tambahkan beberapa tetes pewarna makanan merah tua Ini supaya warnanya cantik, karena kalau gak dikasih pewarna, ini warnanya bakalan pucat banget Kalau udah, ini langsung aja dimasak menggunakan api yang kecil seperti ini Sambil terus diaduk, sampai si pudingnya atau jelly-nya ini mendidih Kalau jelly-nya udah mendidih, langsung masukin aja si fruity acid-nya Supaya rasanya lebih seger Ini diaduk sebentar, kalau udah kita akan pindahkan ke dalam wadah Di sini aku menggunakan tin wall dengan ukuran 500 ml Nah ini didiamkan selama kurang lebih 1 jam sampai set seperti ini Kalau jelly-nya udah set, ini bisa kita langsung aja potong-potong sesuai dengan selera Untuk lebih cantik, teman-teman bisa gunakan serutan wortel ataupun serutan keju ya Tapi di sini aku mau cincang secara acak aja Supaya hasilnya ini lebih halus dan lebih bertekstur Nah dipotong atau dicincang seperti ini aja ya Kalau udah, ini akan aku sisikan terlebih dahulu Nah oke langsung aja lanjut ke proses berikutnya Ada 200 gram stroberi segar Di sini udah aku cuci bersih, kemudian buang tangkainya Kemudian ada 250 gram gula pasir atau sesuaikan dengan selera Kalau udah langsung aja siapkan wajan atau pan seperti ini Masukkan gula pasirnya, kemudian stroberinya Untuk stroberinya teman-teman bisa potong kecil-kecil terlebih dahulu ya Supaya lebih gampang Tapi di sini aku nggak dipotong Jadi langsung aja Akan aku haluskan menggunakan spatula Dengan cara ditekan-tekan seperti ini Ini apinya kecil aja ya Ini terus sambil diaduk, dimasak sampai si stroberinya ini larut Dan gulanya jadi sedikit kental seperti ini Nah ini setelah stroberinya udah jadi Atau udah matang, langsung aja bisa kita matikan api kompor Kemudian disisikan Nah hasilnya jadi seperti ini ya Nah di sini hanya menggunakan 3 bahan Untuk bahan selanjutnya ada susu cair Seperti ini untuk gelasnya Seperti biasanya Aku menggunakan ukuran 16 OZ Yang bentuk cupnya oval Seperti ini Laka pertama Masukkan 2 sendok kurang lebih Slice stroberi Atau sesuaikan aja dengan selera ya Untuk banyaknya Ini supaya lebih menarik Akan aku letakkan Atau di Oles ke bagian pinggir cup seperti ini Kalau udah langsung aja Masukkan es batu Untuk es batunya Boleh banget teman-teman mau pakai Dalam jumlah yang banyak Untuk harga jual Lebih menarik Teman-teman bisa kemas Dalam botol Seperti ini ya Ini botol ukuran 400 ml Seperti ini Nah kalau setelah Stroberinya udah masuk Lanjut kita masukkan es batunya Untuk es batunya ini Takarannya penuh ya Selanjutnya Masukkan jelly Yang sudah tadi kita potong Sama-sama Seperti ini Sesuaikan aja dengan selera Yang terakhir Ini Kita masukkan Susu cair full cream Atau UHT Seperti ini Ini diisi sampai penuh ya Dan ini dia hasilnya Udah jadi Strawberry milk jelly Rasanya segar banget Manis asem Dari si selai stroberinya ini Bikin lagi Dan nyegerin banget Manisnya pas Bener-bener creamy Ini cocok banget Untuk dijual Saat musim panas Seperti ini Nah oke Sampai disini dulu Untuk resmu kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai bertemu Di videoku yang berikutnya Jurnal Sampai bertemu Sampai bertemu